Pemirsa kericuan terjadi antara masa buruh dan polisi dalam demo penetapan upah minimum provinsi di depan gedung balai kota DKI Jakarta Senin Siang. Buruh menilai acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tidak memenuhi unsur keadilan. Kericuan antara masa buruh dengan polisi terjadi di depan gedung balai kota DKI Jakarta Selasa Siang. Polisi saling dorong dengan buruh untuk mencegah masa merangsak masuk ke dalam balai kota. Saling pukul antara polisi dan buruh juga terjadi, namun berhasil dilerai. Kericuan baru meredah setelah polisi meminta buruh berorasi di depan barikade. Aksi yang digelar sejumlah serikat pekerja ini merupakan bentuk keprihatinan atas upah buruh. Dipakainya PP nomor 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024 dinilai merugikan para buruh. Buruh menilai angka yang didapat nantinya akan di bawah tuntutan mereka yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai kota, ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Buruh mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.